Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana cara mendownload atau mencari bagaimana buku Panduan Akademik tahun 2020-2021. Kamu masuk ke Google, kemudian kamu masuk ke sdda.ac.id. Nah, ini adalah website resminya SDA yang sekarang telah berubah menjadi ITDA. Nah, di sini kamu ambilnya yang di portal, kamu klik bagian dokumen. Nah, di bagian dokumen ini, nah di sini ada banyak dokumen-dokumen resmi yang diberikan oleh setiap bagian. Ada yang kodi atau apa-apa dokumen yang diperlukan oleh manusia ada di sini. Nah, contohnya yang sekarang kalian sangat perlukan adalah untuk Angkatan 2020 khususnya adalah buku Panduan Akademik tahun akademik Akademik 2020-2021. Kamu unduh, setelah diunduh, akan ada seperti ini. Kita klik ya, ini sudah saya buka. Nah, ini akan jadinya seperti ini. Nah, ini mau saya jelaskan tentang guna buku Panduan Akademik untuk mengisi KRS, khususnya Angkatan 2020. Lihat, saya contohkan teknik Dirgantara ya, karena di sini selain saya sebagai kabak pembinaan mahasiswa, saya selaku dosen di Departemen Teknik Dirgantara. Jadi, saya mungkin lebih mengenal tentang mata kuliah di teknik Dirgantara. Tapi, sebenarnya sama, prosesnya sama. Prosedurnya samanya, beda mata kuliah. Baik, kemarin untuk Angkatan 2020, semester 1, kalian mendapatkan 10 mata kuliah ini tanpa melakukan pengisian KRS. Karena semester 1 dianggap masih paketan, kelas kalian juga sudah dibagi, kalian tinggal menerima jadwal yang ada. Nah, tapi di semester 2 ini, kalian harus melakukan KRS secara mandiri. Yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa di semester 2 ini, ada 2 hari, Senin dan Selasa, tanggal 1 dan 2 Maret, kamu harus mengisi atau memilih mata kuliah di semester yang kamu tempuh, yaitu semester 2 sekarang. Jadi, kamu bisa milih 1 sampai 10 ini, kamu bisa klik semuanya. Kamu bisa pilih jadwalnya, harinya, jamnya, dan dosennya siapa. Nah, di situ ada mata kuliah, namanya mata kuliah prasyarat. Di sini ada contohnya, kalkulus 2 itu kodenya kan STA 209. Di sini prasyaratnya adalah STA 204. Jadi, kamu cek di semester sebelumnya, STA 204 itu adalah ternyata kalkulus 1. Jadi, di sini ketika kamu mau mengklik kalkulus 2, pastikan kamu sudah lulus kalkulus 1. Kalau kamu tidak lulus kalkulus 1, atau belum mengambil kalkulus 1, maka kamu tidak bisa mengambil mata kuliah kalkulus 2. Seperti itu ya. Nah, di sini memang ada MPK kelompoknya ini. Ada penjelasannya di sebelumnya ini. Kamu baca sendiri ya. Kajib membaca. Kemudian, di sini, nah oke ya, sudah. Di sini semua ini ada, ada yang ada prasyaratnya, ada yang tidak. Bagi yang tidak ada prasyaratnya, berarti kamu bebas. Kamu mau mengambil sekarang, tidak perlu memikirkan kemarin sudah mengambil apa-apa. Tidak ya. Nah, nanti di hari Rebus sampai Jumat, tanggal 5 sampai 3 sampai 5 Maret, itu kan keterangannya bisa mengambil di mata kuliah yang lain. Maksudnya, mata kuliah semua semester itu dibuka. Maksudnya seperti ini. Ketika IPK kamu adalah 3 ke atas, kamu berhak mendapatkan SKS 24, kan? Nah, di sini kan hanya 20. Jadi kan kamu masih ada sisa 4 SKS nih. Nah, 4 SKS itu kamu boleh ambil atau enggak. Jadi, kamu bebas. Kalau mau tetap 20 ya munggu. Oh, kalau mau dipol kan, Bu, sampai 24. Bisa. Bisanya ngambil di mana? Karena genap 2, berarti kamu bisa ceknya di semester 4. Sama-sama genap. Taka tingkat kamu. Nah, di semester 4 ini, kamu bisa ngambil, tapi dilihat. Cari yang tidak ada prasyaratnya. Ya, karena kebanyakan prasyarat ini akan ada di semester 3 sama 2. Jadi, kamu bisa lihat. Yang paling memungkinkan di sini hanya sistem pesawat terbang 2 dan perawatan pesawat terbang. Boleh, Bu, diambil? Boleh. Secara sistem prosedur dia tidak ada prasyarat. Tapi dilihat. MKB. MKB itu apa? Yuk, kita cek. MKB itu ada di sini atau di sebelumnya ya, di awal-awal. Oke, baik. Kita cek di sini. MKB itu adalah mata kuliah. Bersama ya. Kalau tidak salah ya. Yuk, jangan malu membaca. Karena kalau kamu tidak mau baca, akan tersesat. Jadi, MKB, oh ini. Mata kuliah keahlian berkarya. Mata kuliah keahlian berkarya. Berarti di situ dia sudah lebih ke karyanya. Jadi, ada. Ini kan mata kuliah kalau yang MKK. Tadi kan keilman dan ketampilan keahlian berkarya. Kita cek lagi ya. Bentuknya di sini. Nah, tadi di antara ini. Oke, baik. Nah, ini MKB berarti boleh diambil. Boleh. Cuma dilihat. Sistem pesawat terbang dua. Kalau ada dua, berarti kan ada satunya. Ya kan? Nah, kalau kamu langsung ambil dua, padahal satunya itu nanti di semester ganjil, di semester tiga. Nyambung enggak? Enggak mungkin, kan? Nah, yang paling mungkin biasanya kebanyakan teman-teman kalian akan mengambil perawaran pesawat terbang. Tapi ini juga nanti kamu harus pikirkan. Apakah kamu nanti konsentrasinya mau keperawatan atau tidak. Tapi ya tidak ada salahnya sih menambah ilmu. Jadi, monggo dipikirkan. Konsultasikan dengan DPA kamu masing-masing. Dan perhatikan juga nanti bebannya dan catwalnya tabraan atau tidak. Seperti itu ya. Segit informasi tentang pengisian KRS dilihat dari buku panduan akademi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.